Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok reformasi pemikiran dan kinerja PGRI Sebelumnya, nama saya Triponistiawati, NIM 2105-101120P Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yaitu tentang reformasi PGRI Reformasi PGRI Era reformasi merupakan suatu kurun waktu yang ditandai dengan berbagai perubahan untuk membentuk tatanan baru Tatanan baru ini tentunya lebih baik yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan Era reformasi ini ditandai dengan runtuhnya sebuah rezim order baru yang otoriter Perjuangan PGRI pada masa reformasi ini yaitu ada beberapa Yang pertama ada bidang keorganisasian Yang kedua kesejahteraan Yang ketiga ketenaga kerjaan Yang keempat perundang-undangan Yang kelima reformasi pendidikan nasional Yang keenam kemitraan nasional dan internasional Tentunya pada reformasi PGRI ini menghasilkan suatu hasil pada kongres-kongres tertentu Yang pertama yaitu pada kongres 18 di Lembang, Bandung Tanggal 25 sampai tanggal 28 November tahun 1998 Yang ini menghasilkan yang pertama kehidupan organisasi lebih baik dan lebih demokratis dan dinamis Yang kedua pengurus besar ditugaskan memperjuangkan UU guru dan anggaran pendidikan sebesar 20% Yang ketiga yaitu kembalinya ke jati diri PGRI Kemudian yang kedua ada kongres 19 di Semarang Yaitu pada tanggal 8 sampai 12 Juli tahun 2003 Menghasilkan yang pertama penegasan kembali PGRI sebagai organisasi perjuangan Organisasi profesi dan organisasi ketatanegaraan Yang kedua diundangkannya undang-undang guru dan dosen Yang ketiga pengakuan guru sebagai profesi oleh presiden pada tanggal 2 Desember 2004 Yang ketiga yaitu kongres 20 di Palembang dan Sumatera Utara pada tanggal 30 Juni sampai 4 Juli tahun 2008 Yang menghasilkan yang pertama ditetapkannya kode etik dan Dewan Kehormatan Guru Indonesia Yang kedua membangun PGRI yang kuat dan bermartabat Yang ketiga dibentuknya badan pengembangan sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan Dan peningkatan mutu pendidikan Yang terakhir yaitu kongres 21 di Istora Senayan, Jakarta pada tanggal 1 sampai 5 Juli tahun 2013 Yang menghasilkan dan tentang 1 politik nasional, 2 pendidikan nasional, 3 pendidikan dan tenaga kependidikan Untuk selanjutnya yaitu tentang pemikiran PGRI akan dilanjutkan oleh teman saya, Nofendra Ilham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya, Nofendra Ilhamidiyanto Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aktri Yaitu pemikiran PGRI PGRI sebagai tempat berimpunnya kesekan pendidik dan tenaga pendidikan Merupakan organisasi profesi, perjuangan dan organisasi tenaga kerjaan yang berdasarkan masasila Persifat unitaristik, independen dan non-partisan setara aktif Menjaga memelihara, mempertahankan dan meninjakan persatuan untuk kesatuan bangsa yang dijauhi semangat keluargaan Ketika setia kawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir batin Dan kesetia kawanan organisasi baik nasional maupun internasional Pendidikan dalam rangka memutuskan tujuan nasional perlu dikemas secara kondusif Bagi pengembang nilai-nilai edukasi dan nilai-nilai kultural oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga Kegiatan dalam rangka pengembangan pendidik harus ditangani dengan sistematik Karena pendidikan adalah sarana untuk menyiapkan pasarta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan atau latihan bagi perannya di masa datang Selanjutnya, guru merupakan salah satu unsur utama dalam kegiatan belajar-mengajar yang terjadi di sebuah lembaga sekolah Mengingat pentingnya peran guru, seorang harus menuhi kriteria untuk menjadi seorang pendidik Sebagai mana disebutkan dalam bab 1 pasal 1 ayat 6 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator Dan sebut lainnya sesuai dengan khususnya Serta berpartisipasi dalam menyelarakan pendidikan Selanjutnya, guru yang profesional yang harus memiliki kompetensi profesional Yang kedua, kompetensi personal Yang ketiga, kompetensi sosial Dan keempat, kemauan memberikan pelayanan Sekian dari saya Kurang lebih maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selanjutnya Peran guru sebagai demonstrator, mediator, fasilitator, evaluator, pengelola kelas dan saudara dalam kegiatan belajar-mengajar harus menjadi pendorong dalam tercapai proses belajar Sebagai tenaga profesional, maka seorang guru akan terus dituntut untuk meningkatkan kemampuan tanpa memandang jauh mana golongan ruang gaji yang telah didudukinya Selanjutnya, selain hal tersebut Hal lain yang tidak kalah penting dalam keberhasilan seorang guru Yaitu kinerja dan mutu guru Baik, disini saya Ilham Fahri Huda Disini saya akan menjelaskan apa itu kinerja PGRI Kinerja atau performance dapat diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu yang dicapai Ukuran kinerja secara umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam penilaian perilagung secara mendasar mencakup Yang pertama kualitas kerja, kuantitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, pendapat atau pernyataan yang disampaikan, keputusan yang diambil, perencanaan kerja, daerah organisasi kerja Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja seperti di bawah ini Yang pertama adalah faktor individu Yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang, dan demografi Kemudian ada faktor psikologis Yang terdiri dari persepsi, attitude, personality, pembelajaran, dan motivasi Kemudian yang terakhir, faktor organisasi Yang terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, dan job design Selain faktor-faktor di atas tersebut, juga ada pendapat lain mengatakan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja meliputi seperti Sekap mental, pendidikan, keterampilan, manajemen kemampuanan, tingkat penghasilan, gaji dan kesehatan, jaminan sosial, iklim kerja, sarana-prasarana, teknologi, dan kesempatan berprestasi Kemudian syarat-syarat yang perlu untuk dipenuhi suatu kinerja adalah Yang pertama, spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interprestasi Yang kedua, dapat diukur secara objektif baik secara kualitatif dan kuantitatif Yang ketiga, menangani aspek-aspek yang relevan Yang keempat, harus penting atau berguna untuk menunjukkan input, output, dan outcome, manfaat, dampak, maupun proses Yang kelima, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan-perubahan Dan yang terakhir, yang keenam, efektif dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia Demikian presentasi dari kelompok kami Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh